itu makamnya makam itu gulang-gulang makam eyang gulang-gulang kok kenapa dinamakan dengan eyang gulang-gulang apakah itu nama asli atau nama gelar gitu ini ada sesajen guys ada bekas kelapa muda sama telur masih ada ya masih ada telur syarat untuk kesini kan kalau di video sebelumnya mesti sembelih kambing nah kalau disini apa aja syaratnya yang pernah saya sering lihat disini kadang ada sate selutruk selutruk buah-buahan semacam minuman-minuman kopi gitu terus ada sate gagak untuk makamnya ini kayak udah gak terawat ya nah ini bener-bener emang di atas hutan eh di atas bukit di tengah hutan ya nah ini bisa dilihat ini kebawahnya curang ya mereka disini untuk pemujaan seperti apa macam-macam disini ada yang dung jadi kancil oh kancil nah ini adalah lokasi tempat kemojaan yang katanya untuk kekayaan teman-teman tadi yang datang disini kan bawa sesajen apakah sesajen tersebut cukup satu kali disimpen apa misalkan orangnya itu nginap apa misalkan berkali-kali mesti kesini bawa sesajen atau gimana yang saya tawak datang aja kalau saya sih kesini pertama kali kesini bos sesajen nanti kalau sudah berhasil juga kesini lagi hadir lagi ke tempat ini oh berarti banyak yang berhasil kalau gitu banyak oh iya oh iya oh iya depan ini ada depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Kanga Ang di Kartika Hidot TV masih di lokasi tidak berjauhan dari video sebelumnya saya akan kembali explore dimana di lokasi ini ada tempat makam keramat ya yang lagi-lagi dijadikan tempat untuk mencari kekayaan teman-teman atau tempat pemujaan nah itu dijadikan oleh sebagian orang yang ya mungkin tidak bertanggung jawab nah di video kali ini saya sengaja pengen explore bersama rekan-rekan seperti apa lokasinya dan kita juga bersama dengan warga sekitar yang akan menerangkan seluk-peluk tempat ini awal mulanya kenapa bisa dijadikan tempat kesukian jadi ikuti terus video ini sampai dengan tutas biar tidak gagal paham dan tidak sesat teman-teman jadi saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya Allah ya robbal amin oke teman-teman kita langsung saja ini adalah akses lokasi perjalanan menuju makam kerama tersebut yang mana lokasi ini kalau yang saya perkirakan ini berada di perbatasan 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 soalnya ini tadi habis perbatasan kalau dasar perbatasan si Amis ini habis sama Majalengka jadi ini benar-benar di atas bukit di atas gunung dan kita juga perjalanan dari jalan motor ini jauh sekali kurang lebih ada 20 menit perjalanan cuman saya tidak dari sana soalnya biar tidak terlalu lama untuk perjalanannya dan kita akan langsung saja sudah sudah mendekati titik lokasi dimana ini adalah area yang suka dijadikan tempat pengujaan dan ini benar-benar kalau ini jalannya tidak seperti di makam-makam sebelumnya ya tidak ada bekas kaki atau mungkin hanya bedam bersetapak kalau yang di video sebelumnya itu sudah bagus jalannya kalau ini benar-benar banyak sekali dedaunan ya cuman ada sekelihatan ini jalan untuk dilewati dan mungkin teman-teman saya juga sudah disana sudah pada nungguin nah jadi nah kalau yang disini ini jalannya masih ya mungkin jarak orang lewati teman-teman saya sudah pada disana tuh Masya Allah dan mungkin untuk bincang-bincang nanti akan nunggu teman-teman terlebih dahulu Masya Allah nah ini adalah lokasi tempat kemojaan yang katanya untuk kekayaan teman-teman teman-teman Masya Allah dan ini teman-teman saya sudah pada duluan disana ada Salja Channel Sauda OTP di belakang Aribu Dimaril Aribu Dimaril Masya Selina dan ASD Cenopis Masya Allah Assalamualaikum Mbak Damang Oh ini makamnya sudah kayak tidak terawat ya Pak oh disapuin mungkin untuk penjelasan saya nunggu teman-teman dulu Pak ya nah oke teman-teman jadi kalau untuk makamnya ini kayak udah tidak terawat ya nah ini benar-benar emang di atas hutan eh di atas bukit di tengah hutan ya nah ini bisa dilihat ini ke bawah ini curang ya tapi ada jalan akses jalan nah ini makamnya udah gak terawat ya kalau kalau dulu kita pernah kesini ini rame sekali dengan berbagai macam apa namanya sesajian disini banyak ada sate banyak dan lain-lain tapi untuk kalau untuk sekarang udah kayak gak diurus ya teman-teman mungkin untuk penjelasan kita nanti akan berbincang-bincang kembali dengan warga sekitar yang mengetahui tempat ini yang sering dijadikan tempat mencari kekayaan oleh sebagian orang dan ini adalah tempat untuk menyimpan sesajiannya ya kalau untuk bekas-bekasnya ini masih ada nih insya Allah Alhamdulillah teman-teman saya bersama rekan-rekan ini kembali menyusuri atau eksplor tempat-tempat keramat yang belakang ini rame dijadikan tempat percupangan atau tempat meminta kekayaan nah kalau untuk lokasinya ini benar-benar real jauh sekali dari pemukiman perjalanan dari kampung ke sini kurang lebih ada 45 menit jauh sekali kalau untuk perjalanan kaki mungkin 15 menit nah jadi sekarang saya bersama warga sini penasaran ingin melihat tempat yang konon katanya suka dijadikan tempat memuja dan bagi teman-teman yang melihat tayangan kami-kami ini mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar seperti apa pendapat bagi teman-teman yang kebanyakan orang yang meminta kekayaan di tempat seperti ini mungkin untuk awalnya kita pengen tahu sebetulnya ini makam siapa A.A. atau Abah mungkin salah satu saja yang bisa menjawab itu makamnya makam itu gulang-gulang makam eyang-gulang eyang-gulang kok kenapa dinamakan dengan eyang-gulang-gulang apakah itu nama asli atau nama gelar itu kalau aslinya enggak tahu enggak tahu akhirnya kurang tahu kurang tahu nah ini kok setahu Abah kenapa sih orang-orang banyak yang berkunjung ke sini dan korang katanya dari jauh-jauh yang meminta banyak yang menyimpan sesajian di sini ada yang bawakah awalnya apa emang ini terkenal dari sananya sudah bisa membawa kekayaan atau gimana kalau ada sate yang depan itu ada sate kambing biasanya sate kambing sate gagak ada ada di sini tapi ini kok enggak ada sekarang enggak ada sebentar lagi ada sebentar lagi bulan mulut ada ada bulan mulut ekspor ke sini mantap bulan mulut ada di sini biasanya suka ada sesajian kayak gitu sistemnya maksudnya kalau misalkan ada orang yang berbenturan misalkan ada orang yang dari barat sama timur ketemu di sini apa itu satu orang satu orang apa bareng-bareng atau gimana itu yang setau akang gitu biasanya ada yang bareng-bareng ada yang bareng-bareng kadang ada yang berkeluarga gitu kadang ada yang sendiri-sendiri nambah ini yang saya lihat dan rekan-rekan mungkin lihat juga ini tempatnya kok kayak nggak diurus apa mereka ada yang bawah atau misalkan ini tempat udah lama nggak ada yang kesini atau gimana biasanya sama sekali tuh dibersihin tuh sama sama kuncinya suka dibersihin seminggu sekali dibersihin oh nggak tiap hari nggak tiap hari jadi mungkin atau mungkin pas ada tamu aja mungkin ya bisa jadi bisa jadi bisa ada tamu nah itu kalau yang Abah dan Akang tahu syarat untuk kesini kan kalau di video sebelumnya mesti sembelih kambing nah kalau disini apa aja syaratnya yang pernah saya sering lihat disini gitu kadang ada sate apa itu selutru selutru buah-buahan semacam minuman-minuman kopi gitu terus ada sate gagak sate gagak juga ada iya nah itu ditujukannya kepada siapa kan kalau misalkan kalau kalau nama apa namanya nama populernya mohon maaf apakah misalkan pemujaan apa pesugihan apa gitu ya mungkin untuk kekayaan gak ada maksudnya atau misalkan tadi ada gulang-gulang atau gimana maksudnya namanya oh namanya gitu kalau namanya saya kurang tahu ya kurang tahu ya nah ini gang tadi kan yang akan sebutin itu ada persyaratan seperti sate gagak itu kan satenya mentah mentah terus sate apa kambing kambing tadi apalagi telur ya telur asin telur asin rokok serutu ya terus mungkin persyaratan lainnya biasanya itu terkenalnya itu mereka disini untuk pemujaan seperti apa atau kalau buah-buahan kan itu masuknya seperti kerak ya kalau buah-buahan kerak kalau yang itu bersifat mentah daging mentah apa biasanya biasanya gen-gen dan gen dan gen dan gen apa macan oh macan pesugihan macan ada gitu pesugihan macan ada ada katanya ada semacam itu ya jadi macam-macam disini ada yang itu yang di atas lutung lutung berarti satu tempat tapi banyak yang menguasai itu gimana ya disana yang makan disana disini oh masih nyambung oh berarti yang abah tahu disini ada macan lutung ada juga yang jadi kancil oh kancil oh berarti ini berarti yang beda-beda juga ya ngasih juga maksudnya yang meminta juga gitu iya jadi tergantung niat yang mau kesininya apa mau ke kancil gitu mungkin ya iya yang lutung ada yang kerak nah itu kalau pilihan banyak pilihannya lutung kerak kancil macan terus satu lagi apa babi ngepet atau apa gak ada mungkin disini gak ada gak ada gak ada yang sering-sering pilihan dari orangnya tersebut atau memang dikasih dari sininya kamu harus jadi kancil kamu harus jadi kerak kamu harus jadi apa itu kita yang milih atau diarahin dari sininya iya ada dari sini mungkin dari arahan perjalanannya seperti itu mungkin kayak harus jadi kerak atau jadi kancil seperti itu apa mungkin tergantung niatnya misalkan kalau misalkan penglari secocoknya kayak ini kalau kedunggalan kayak ini mungkin nah kan gini ya jadi saya masih penasaran ini kan tadi yang datang ke sini kan bawah sesajen apakah sesajen tersebut cukup satu kali disimpen apa misalkan orangnya itu nginap apa misalkan berkali-kali mesti kesini bawah sesajen atau gimana yang setelah akan aja itu kalau saya sih kesini pertama kali kesini bawah sesajen nanti kalau sudah berhasil juga kesini lagi gitu hadir lagi ke tempat ini oh berarti banyak yang berhasil kalau gitu iya maksudnya kalau sudah berhasil bentuknya kesini itu ngasih sesajen lagi apa laporan atau gimana ngasih sesajen lagi gitu bukti bahwa dia itu udah berhasil menjadi kaya gitu ya iya seperti itu nah kalau untuk tumbal sendiri itu meminta nggak disini kalau untuk tumbal saya kurang tahu ya nah soalnya kan biasanya kalau tempat-tempat pesugian pesugian seperti itu itu kan biasanya banyak tuh yang meminta apa itu ayam yang lagi ngerem ya terus apalagi minta anak ayam katanya biasanya itu tumbalnya yang pribadinya tuh lalu sini tumbalnya pribadinya diri sendiri sendiri oh berarti kalau ada macan yang jadi macan yang ntar lagi berarti ngegadein umur iya kadang gitu kadang itu apa keluarganya salah satu dikorbanin ada juga kayak gitu ada emang yang namanya pesugian pasti aja minta kayak gitu ya nah kan gini ini kan kalau apa namanya setiap orang yang datang kesini kan mungkin ada informasi apakah itu lewat dari omongan orang ke orang apa gimana kok bisa banyak orang yang berdatangan kesini kayaknya sih iya dari apa omongan orang denger-denger cerita orang mungkin kayak gitu soalnya pengunjungnya pada jauh jauh-jauh dari mana kan dari Bandung juga suka ada dari luar daerah mantap juga informasinya berarti ya kok mereka bisa tahu ya disini ada tempat pesugihan apakah ada yang ngarahin tadinya banyak tuh orang kasit kiamis nah biasanya kalau kesini itu berapa hari malam tirakat disini atau langsung pulang biasanya ada yang pulang ayah yang nginap tuh berapa hari biasanya tiga hari empat hari empat hari disini ayah satu hari sudah suruh pulang pulang itu ya berarti yang sudah berhasil yang sampai empat hari itu berarti masih menunggu jawaban nah itu biasanya yang abe denger yang abe tahu dari sini biasanya orang yang lama disini itu yang mendatangi sosok apa biasanya yang mendatangi orang yang meminta-minta disini yang seseringnya gitu ya seseringnya yang mencayang maksudnya itu sosok yang mendatanginya penguasa yang menampakan harimau 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 apa lagi itu lutung atau gimana lutung ada semacam kancil oh kancil nah kalau kancil gimana ini cara mendapatkan uangnya itu saya baru dengar soalnya sembuh hidup saya ya maksudnya makanya kita kan sampai saat ini kita gak untuk kuncinya dirahasiakan yang gak mau ketemu sama kita dan mungkin ya kita hormati juga nah dan tempat ini juga kita rahasiakan ini hanya dijadikan untuk pembelajaran dan apa namanya ya pembelajaran jadi kita jangan sampai terjurmus ke dunia-dunia seperti ini yang namanya mengambil kekayaan dari pesugihan itu tetap aja ada resikonya yang sangat luar biasa yang mesti ditanggung oleh pelakunya ya dan untuk yang lebih paten kali itu hasilnya tetap mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagi sebagian orang kan mungkin ngeri juga ya mesti ngidip di tempat seperti ini terus digangguan digangguin oleh sosok-sosok yang berwujud menyeramkan nah jadi mungkin yang bisa diambil adalah jangan sampai terjadi seperti itu jadi tetap aja normal-normal seperti kita jualan berdoa dan beribadah seperti itu ya Pak ya jadi mungkin ada kata-kata terakhir dari apa dan si A ini kata-kata terakhir itu tadi apa maksudnya ini akan mungkin akan nasihat ini kan sedikit enggaknya ini kan masih akan masih warga sini apakah rela ini tempat ini sebetulnya kenalnya kalau dijadikan tempat seperti ini ya sebenarnya enggak rela gitu tapi kebanyakan dari luar daerah kita kan enggak tahu datangnya kapan kalau tahu mungkin dicaram kalau tahu mungkin dilarang berhubung kita sewaktu-waktu iya sewaktu-waktu bahkan warga sini pun juga tidak ada yang tahu jarang jarang ada yang tahu kecuali kalau kebetulan pas lewat ke kebun gitu pas lihat ada yang persedihan sesajen seperti itu nah kalau seumpamanya ada warga yang melintas ke sini dan di sini ada yang lagi tirakat itu bagaimana tanggapan akan sebagai warga sini apakah nanti akan diiket di pohon atau bagaimana ditegur atau bagaimana ya kadang kita mendegur juga apa niatnya juga geram gitu ya seram itu maksudnya kalau geram maksudnya kan kalau saya sendiri kalau ada orang yang datang-datang pengen wah kita kan langsung aja karungin ya suruh pulang gitu apanya kan jadi mohon maaf ya teman-teman jadi biar enggak terlalu seram gitu ngobrolnya nah jadi kan mungkin gini ya mungkin bagi teman-teman yang melihat video kita-kita sekali lagi jangan sedikit pun tertarik dengan pesukihan atau sampai menanyakan alamat jadi kan aja sebagai apa informasi dan hiburan bahwasannya pada saat sekarang kok masih ada aja orang yang apa namanya pusing atau gimana ya yang pengen mencari kekayaan secara instan padahal instan itu membutuhkan sama saja segala kata saya harus dirakat disini kita didegak digangguin nginep digangguin oleh sosok makhluk gayab kalau kita misalkan kerja macul atau nyeri rongsok aman paling cuman gengsi udah bicara nya rongsok pengalaman atau gimana ya misalkan ini mah kalau misalkan mumet banget gak dapet kerja maksudnya sudah nekkan tuh iya nekkan tuh macul gak mau gengsi gak pengen kerja kalau pengen kerja banyak kan itu yang gitu jadi orang pemalas ya pemalas orang pemalas tapi pengen banyak uang jadi dengan cara kesini berarti kebanyakan gitu selain dari pesugihan ada lagi gak itu yang minta togel banyak tuh togel juga disini ada togel gak tau disini kalau togel baru-baru ini dengar kalau togel gak tau yang taunya tentang pesugihan itu boleh ditunjukkan gak kang lokasi untuk nyimpan pesa sajen biasanya dimana dimana biasanya ini biasanya disini biasanya di atas makam ini ini disini kalau apa sih namanya kaletnya utara-utara kepalanya kemana kalau kepala kayaknya di sebelah sana kepalanya yang ini bukanya ini oh iya teman-teman teman-teman sini ini ada dupa yang depan ini yang depan itu masih ada tuh masih ada depan depan ini makam deluhur tapi setelah sekarang kayak gak keurus ya apa ya iya agak keurus berarti mereka yang melakukan ritual disini berarti menyimpan sesajen disini apa sih yaudah mungkin teman-teman semua biar video kita semakin apa namanya greget bukan greget kita akan mencoba apa namanya eksperimen kita akan mencoba camping camping disini di area tempat apa namanya tirakatnya disini coba nanti kita akan di kantena disini berarti enaknya live streaming atau gimana yang mungkin live streaming boleh bikin video kayaknya sinyal ini ada satu jadi saya bersama rekan-rekan nanti satu orang satu orang mungkin kalau saya misalkan camping disini teman-teman saya nunggu disana jadi kita uji nyali satu orang mungkin seperti ini enaknya gimana jadi kita camping jaraknya 50 meter 50 meter oke siap 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 kang salja sudel ARD siap kang harif wah kang harif selalu siap ini yang takutnya sebelah sini siap kalau saya sih gas gas nah teman-teman insyaallah ntar malam kita bersama rekan-rekan akan melakukan uji nyali jadi insyaallah di daerah sini hampir dekatan dengan area makam ini nanti kami akan membangun tenda di sini kalau gergetnya di sini mungkin kalau tidak di sini nanti di sebelah sana juga tidak apa-apa di sebelah sana karena kalau kita ngariung di sini nantinya bukan uji nyali nantinya ngeliwat ini mungkin mungkin pepatah dari Kak Agus dan Kabah ini seperti apa pepatahnya nasehat untuk orang-orang yang sudah terlanjur melakukan pesugihan-pesugihan pemujaan intinya sesat lah aliran sesat jadi pepatahnya seperti apa nasehat berarti Sundanya apa sih nasehat itu wajangan wajangan petua petua ujangan coba mas Indonesia mungkin yang ditanyakan tadi Akang dulu dari Akang dulu agak keras kan untuk kita minta kekayaan dari tempat ini ya lebih baik kita kerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik percaya sama yang di atas dari Abah kata-kata bagi para penelokan apalagi ini dari sesepuh dari saya itu yang penting kerja yang kulit pacul yang apa-apa yang penting halal jangan gengsi yang penting percaya lah ke Allah yang itu mengesah harta-harta yang menanya ke Allah jangan ke sini jangan ke tempat kesedihan yang banyak perahatan di Allah yang butuh apa yang penting kalau ya menanya-menanya mungkin kata Abah kalau kita kepengen uang dan mungkin kita kepengen kekayaan kita intinya pertama harus bekerja keras ya meskipun itu harus macul mencari rongsok jangan gengsi pada intinya seperti itu nah mungkin tadi nasihat dari Kang Agus dan Abah Hedi juga bukan hanya di tempat ini saja ya untuk menyetop hal-hal untuk pemujaan mungkin di tempat-tempat lain juga kalau bisa sudah karena ini dunia semakin tua dan mungkin teman-teman juga sudah bisa merasakan banyak sekali goncangan-goncangan yaitu marahnya murkanya Allah SWT tentang gempa bumi yang nanti akan terjadi gempa bumi megatras dan tsunami berpotensi katanya ketinggian 50 meter ditambahin saja biar semakin sadar ya mungkin dari sini kita menjadi pembelajaran bahwa kita mencari rejeki di jalan yang sesat seperti ini sulit juga ya karena itu membutuhkan tumbal dan tentunya tumbal anak istri dan tentunya diri kita sendiri ini sangat merupikan tentunya ya mungkin ini sebagai pembelajaran dan tolong diambil sisi baiknya saja jangan diambil sisi buruknya karena setiap video-video yang kami tayangkan itu sebagai edukasi ya edukasi supaya teman-teman menjadi sadar tidak mengikuti yaitu jalan-jalan yang sesat dan gaib seperti ini mungkin untuk Aba Edi dan Kang Agus saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Aba Edi dan Aba Agus sudah mau mengantar kami ke sini sudah mau menyisikan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami dan teman-teman yang lagi menonton video saya dan selamat semoga Aba Edi dan Kang Agus selalu diberikan kesehatan penonton juga selalu diberikan kesehatan dan semoga riskinya selalu mengalir agar kita tidak terjerumus di hal-hal yang seperti ini amin tetap ini tidak secara instan datang ke sini tiba-tiba menjadi kaya raya jadi tetap mesti bersusah payah dari mulai menginap digangguin makhluk-makhluk astral dan lain-lain jadi daripada susah payah mencari yang diluar nalar mending bekerja seperti biasa meminta kepada Allah SWT beribadah dan berdoa ambil sisi positif ambil sisi positifnya buang buruknya saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih